Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel youtube bakmun ofisial Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya Alhamdulillah hari ini aku bisa share video untuk teman-teman di rumah Hari ini aku dapat orderan bolu kelapa sebanyak 120 bits Kalau teman-teman mau tahu gimana cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang aku butuhkan simak videonya sampai habis Pertama, siapkan wadah kemudian masukkan 8 butir telur ayam atau setara setengah kilogram kemudian masukkan 1 sendok makan SP dan setengah kilogram gula pasir Selanjutnya, ini dimixer selama kurang lebih 7-10 menit atau sampai adonannya putih kental dan berjejak gunakan mixer dengan kecepatan paling tinggi supaya adonannya cepat mengembang Nah, kalau adonannya sudah mengembang seperti ini ini sudah cukup sekarang boleh dimatikan dulu mixernya Selanjutnya, masukkan 1 butir kelapa parut pilih yang agak mudah kemudian lanjutkan mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar saja sampai kelapanya tercampur rata kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 500 gram dan lanjutkan lagi mixernya sampai tepung terigunya tercampur rata Terakhir, masukkan 400 ml minyak goreng kemudian aduk lagi sampai rata Untuk memastikan adonannya ini benar-benar tercampur rata selanjutnya, ini aku lanjutkan mengaduk manual menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik Pastikan tidak ada endapan minyak goreng di dasar wadah karena ini akan menyebabkan kue bolunya menjadi bantat Langkah selanjutnya, siapkan cetakan Nah, untuk cetakannya ini aku pakai cetakan bolu kukus ukuran kecil kemudian aku juga menggunakan cup bolu kukus ukuran kecil atau pendek Selanjutnya, masukkan adonan secukupnya Kalau saya biasanya menggunakan 1 sendok makan Kemudian lakukan sampai selesai Nah, di tahap ini juga teman-teman bisa sambil memanaskan ovennya terlebih dahulu ya Nah, ini ovennya sudah panas Kemudian masukkan adonan kue bolu dan panggang di suhu 170 derajat atau 180 derajat selama kurang lebih 40 sampai 50 menit Di 30 menit pertama biasanya aku tukar posisi loyangnya supaya kue bolunya matang dengan merata dan untuk lama pemanggangannya bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah Setelah 50 menit ini kuenya sudah matang selanjutnya keluarkan kue dari oven dan dinginkan Untuk proses pendinginannya biasanya aku menggunakan tampah bambu seperti ini Oke, ini dia kue bolunya sudah dingin dan sekarang kue bolunya siap untuk dikemas Untuk pengemasan kue bolu plastiknya berkeringat sehingga cepat menimbulkan kuenya berjamur dan jika proses pengemasan dilakukan dengan benar kue ini bisa bertahan selama kurang lebih satu minggu Untuk hasilnya ini untuk hasilnya ini dengan menggunakan bahan serba setengah kilo bisa menghasilkan kurang lebih 84 buah kue bolu Jadi karena pesenanya itu sebanyak 120 buah Jadi tadi aku membuat adonan lagi sebanyak 1.4 kilo Untuk harga jualnya ini aku jual 1.000 rupiah Oke teman-teman ini dia kue bolu kelapanya sudah selesai dan ini semuanya total ada 126 buah bolu kelapa Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga video ini menginspirasi teman-teman di rumah Buat teman-teman yang baru nemuin channel ini selamat bergabung dan jangan lupa subscribe, like serta aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih